Catatan rahasia sebelum menunjuknya G30S Aitid memimpin PKI sejak Januari 1991 Baru beberapa bulan partai yang baru dipukul secara politik dan fisik menyusul peristiwa Madiun 1988 itu kembali berhadapan dengan represi Pada pertengahan Agustus ribuan pemimpin dan kader partai ditangkap di Medan dan Jakarta Ini terjadi setelah serangan terhadap sebuah kantor polisi di Tanjung Priok dan oleh gerombolan yang mengenakan simbol paluari Sekalipun pemimpin partai membuat pernyataan tidak terlibat dalam serangan itu Pemerintah Sukiman tetap mengirim aparat untuk mengejar kaum komunis Aitid bersama Lukman dan Nyoto lolos dari kejaran Tepat 4 tahun kemudian September 1955 PKI menempati urutan keempat dalam pemilihan umum dengan 6,1 juta suara atau meraih 16,4% dari total suara Dua tahun kemudian dalam pemilihan daerah jumlah suara untuk PKI meningkat hampir 40% Bahkan di beberapa daerah mereka mayoritas Jumlah anggotanya yang semula hanya 4.000 orang meningkat puluhan kali lipat Pada 1957 Aitid dengan bangga melaporkan bahwa jumlah perempuan anggota partai sudah mencapai 100.000 Pada usia 32 tahun Aitid sudah menjadi pemimpin salah satu kekuatan politik pasca revolusi yang paling signifikan dan hidup Apa rahasia Aitid mengubah partai yang semula terbelah ke dalam banyak Fakim menjadi kekuatan politik yang sulit dan handal? Pengambil alihan partai dari apa yang disebut sebagai kalangan tua oleh Aitid, Lukman, dan Nyoto pada 1951 bukanlah proses yang mudah Perdebatan berlangsung di tingkat pimpinan pusat sampai ke kader-kader daerah Dalam berbagai kesempatan, politbiro baru dibawa pimpinan Aitid menggunakan tangan besi Pengadilan dibentuk untuk mendisiplinkan kader yang berseberangan pantangan dengan pemimpin baru Banyak dari mereka yang diadili kemudian diturunkan jabatan dan status keanggotaannya bahkan dikeluarkan dari partai Setelah berhasil melakukan konsolidasi dengan menyatukan unsur-unsur yang setuju pada garis kebijakan baru partai Politbiro yang dipimpin Aitid mulai membangun struktur organisasi yang ketat Orang yang bertanggung jawab melakukan tugas barat ini adalah Sudisman Seleksi dan perekrutan anggota dilatihkan Setiap calon anggota melalui tahap pemeriksaan dan pengawasan selama 5-6 bulan sebelum menjadi anggota penuh dan kemudian kader partai Pada saat bersamaan diberlakukan juga asas demokrasi di mana kader bisa menyuarakan perbedaan pendapat dan kritik Sehingga tidak terakumulasi menjadi faksi seperti yang terjadi pada masa sebelumnya Pendidikan politik mendapat perhatian khusus Inilah kunci yang membuat PKI mempesona banyak orang Di tengah sistem pendidikan nasional yang belum berkembang Jumlah sekolah dan guru yang terbatas Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan PKI di berbagai tingkat Seperti menjadi jalan menuju modernitas Analis Marxist Studi ekonomi politik sejarah masyarakat Diajarkan di sekolah dan Kursus politik milik partai tak hanya Menawarkan isi tapi juga Cara berilmu baru Perluasan pendidikan ini dibarengi dengan berlipat gandanya Kegiatan penerbitan Harian rakyat yang semula Terbit sebatas untuk kader dan anggota partai Pada awal 1057 sudah menjadi harian dengan Tiras 60 ribu eksemplar Cabang-cabang Anggota partai mempunyai penerbitan sendiri Seperti suara ibu kota di Jakarta Suara persatuan di Semarang Buletin PKI Jawa Timur di Surabaya Dan Lombok Bangun di Mataram Terjemahan karya asing ke dalam bahasa Indonesia pun dilakukan Di Jawa Barat Kadir partai membaca Karya Mao dalam bahasa Sunda Namun elemen yang paling penting dalam konsolidasi partai adalah Tumbuhnya komunitas yang berpusat pada organisasi partai Kantor partai adalah tempat yang hidup Dan para pengurusnya adalah orang yang aktif dalam komunitas Organisasi secara konkret membentuk anggota menghadapi masalah Mulai dari tekanan politik tiap lawan Sampai urusan sehari-hari seperti melahirkan dan gematian PKI berhasil membangun komunitas-komunitas berbasis solidaritas Dalam masyarakat yang penuh ketegangan dan pertentangan Perkembangan pesat ini hampir tidak mendapat hambatan berarti Sejak 1991 Aidit menitikberakan perjuangan partai melalui jalan perlamin Dengan strategi front nasional PKI berhasil menciptakan ruang yang memudahkan konsolidasi partai Sepanjang 1950-an PKI praktis tidak pernah bermain di luar jalur Seperti halnya partai-partai bertualang dengan terlibat aksi pemberontakan di daerah-daerah Usaha persengkokolan untuk menyingkirkan pengimpin nasional Tidak menyeramkan jika Soekarno melihatnya sebagai sekutu penting Untuk mengimbangi tekanan pihak militer Namun semua berubah pada awal 60-an Angkatan Taras dan kekuatan anti-komunis Kini melihat PKI sebagai ancaman nyata Ancaman bahwa PKI akan berhasil menguasai pemerintah melalui pemilihan umum Dan perjuangan parlamenter membuat lawan politiknya diam-diam Mensyukuri demokrasi terpimpin Ketegangan sosial dan politik menyingkat karena perekonomian memburu Para ahli dalam maupun luar negeri sementara itu Meramaikan suasana politik dengan esensi desus Pengacauan informasi dan aksi subversif PKI mulai memasuki gelanggang politik baru Tekanan berbagai pihak membuat keputusan-keputusan penting semakin terpusat di tangan segelintir pemimpin Jarak dengan masa mudah terasa Komunitas yang tumbuh di sekeliling organisasi partai ini terpusat pada mobilisasi Dan semakin banyak pertimbangan survival yang melandasi kebijakan partai Buruh dilarang mogok petani diminta untuk menahan diri agar tidak mengambil alilahan Jika sasaran adalah sekutu dalam front nasional Jarak pemimpin dengan masa semakin terasa Sekalipun jumlah anggota partai semakin bertumbuh Itu membuat PKI seperti raksasa berkaki lempung Seruan ID untuk memperkuat barisan partai dengan menambah jumlah anggota tidak hanya disambut oleh rakyat di kampung dan di desa yang melihat PKI sebagai pintu menuju Modernitas dan kemakmuran Tapi juga para penjabat dan mereka yang dalam analisis sosial PKI disebut kabir alias kapitalis birokrat Bagi mereka para anggota partai adalah jalan mengamankan posisi dalam birokrasi dan membangun perlindungan diri Menghadapi pergulatan sosial yang kadang berlangsung keras dan penuh kontrik PKI itu tumbuh menjadi tubuh besar yang lamban dan tidak lagi tangkas menghadapi perubahan Di tengah keadaan ini ID mendengar berita tentang Dewan General yang berencana menggulingkan pemerintahan Soekarno PKI sebagai partai sudah terlalu lamban untuk mengikuti dinamika yang berlangsung cepat Keadaan menuntuk ketangkasan politik Ketika keputusan menentukan harus diambil dalam hitungan hari dan jam ID pun terkucil dari komite sentral dan kawan-kawannya sendiri Selama September 1965 tidak ada lagi rapat politbiro ID bersama sejual pemimpin partai terseret dalam politik agenda gara dan tipu daya Ada yang menyebutnya pengkhianatan, ada juga yang menyebutnya petualangan Kata yang paling tepat sebenarnya adalah tragedi Pada peristiwa G30S dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 Seperlompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai gerakan 30 September melakukan pencubikan terhadap tujuh jeneral Angkatan Darat Demikian juga pagi-pagi 1 Oktober 1965 sebelum orang mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi Kolonel Yoga Sutomo sebagai asisten satu kostrat intelijen Serta-merta menyatakan bahwa yang terjadi adalah perbuatan PKI Ketika pengumuman RRI pada Jakarta pukul 7 menyampaikan tentang gerakan 30 September di bawah Lekor Untung Maka Yoga pun memerintahkan siapkan semua penjagaan senjata bongkar gedung Ini PKI berontak Jangan-jangan kolonel Yoga, kostrat dan siapa lagi kalau bukan Jenderal Soeharto telah mengantungi skenario jalannya drama tragedi yang sedang Dan hendak dipentaskan kelanjutannya Tentu saja pertanyaan ini amat menggoda karena dokumen-dokumen rahasia CIA pun mengungkapkan berbagai skenario semacam itu Dengan diikuti jatuhnya Presiden Soekarno sebagai bapak penutup Menurut tuduhan dan pengakuan Lekor Untung Komandan Batalion 1 Resimen Cakra Birawa Pasukan Pengawal Presiden RI yang secara formal memimpin gerakan 30 September Para Jenderal tersebut menjadi anggota Apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Soekarno yang sah Pada 5 Oktober Sirius 1965 Karena itu Lekor Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu Mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada Presiden Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau dilubang buaya Jakarta Tentang pembunuhan yang tidak patut ini terjadi sejumlah kontroversi Menurut pengakuan Lekor Untung hal itu menyimpang dari perintahnya Dalam hubungan ini telah timbul berbagai macam penafsiran yang berhubungan dengan kegiatan intelijen berbagai pihak Pihak intelijen militer Indonesia Siam Karamka merusaman sebagai ketua biro khusus PKI Intelijen asing utama CIA Dalam area perang dingin yang memuncak antara blok barat Amerika Melawan blok Uni Soviet dan blok RRT yang anti Amerika Serikat maupun anti Uni Soviet Menurut pengakuan Siam Pembunuhan itu atas perintah Aidit ketua PKI Pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan pihak PKI yang telah dituduh sebagai dalang G30S Akan dengan mudahnya menyulut emosi korps angkatan darat melawan PKI Sesuatu yang pasti tidak dikehidaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Jenderal Soeharto Maka ke pengakuan Siam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya Dengan begitu Siam memiliki keleluasaan untuk menumpahkan segala macam sampah yang dikehidakinya Mampu yang dikehidaki penguasa kepada keranjang sampah bernama DN Aidit Banyak pihak menafsirkan bahwa Siam ini merupakan agen intelijen kepala dua double agen atau bahkan tiga Hal ini diantaranya ditenggerai dengan pengakuannya yang terus menerus meneguhkan PKI dan Aidit Ini berarti dia yang posisi sebagai birokusus PKI pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI Dari riwayat Siam ada bayang-bayang bura misterius yang rupanya berunjung pada pihak angkatan darat khususnya Jenderal Soeharto Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangan yang di depan pengadilan Segera dibungkam karena keterangan dirinya tidak akan memuntungkan skenario Mahmiluk Yang segera dibentuk atas perintah Soeharto Keterangan Siam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya Beberapa pihak dari Mahkamah Militer luar biasa menyebutnya perintah dari Siam Tetapi siapa yang pemerintah dirinya? Pertanyaan ini mau tidak mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Ungkarno tidak, Masution tidak, Aidit pun tidak Hanya satu orang yang diuntungkan, Jenderal Soeharto Jika Jenderal Ahmad Yani tidak ada, maka menurut tradisi Angkatan Darat, Soeharto lah yang menggantikannya Hal itu terbukti dari kenyataan bahwa Ketika Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965 Maka jelas, Soeharto menentang keras Jelas dia berambisi menjadi satu-satunya pengganti yang akan memanjat lebih jauh ke atas Padahal ketika itu nasib Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan belum diketahui jelas Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan atau penculikan para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya Serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Koronel Abdul Latif Bekas anak buah Soeharto yang menjadi salah satu orang penting dalam G30S Jenderal Soeharto sebagai penglima kolstra tidak mengambil langkah apapun Justru hanya menunggu Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Soeharto Yang telah bercasa menyepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966 Yaitu Letjen Purnangwirawan Kemal Idris Masih dapat ditambahkan lagi bahwa Keenam Jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Soeharto Karena Soeharto melakukan korupsi sebagai pangdam di Penegoro Alat fakta sangat jelas Dua batalion angkatan tarik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tanyam Yang kemudian mendukung persukan G30S Semuanya itu atas perintah Pangkostrat Mayen Soeharto Yang diinspeksinya pada 30 September 1965 pada pukul 8 pagi Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut Beserta jejaring intelijennya di samping adanya tali temali dengan intelijen Kostrat melawan tangan Kolonel Ali Murtopo Tentu saja masalah intak pernah diselidiki Jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Soeharto menjadi telanjang di depan korupsi Teknik angkatan tangan ketika itu Mungkin saja jejaring Soeharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut Hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrat pada sore hari 1 Oktober 1965 Kedua pasukan itu bersama dengan level untung dihadapkan pada pasukan RPK Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Soeharto dalam G30S Ia bermain di dua kubu yang dihadapkan dengan mengorupankan 6 jeneral Lalu siapa yang diuntungkan dengan terbunuhnya Aidit? PKI dan Bung Karno pasti tidak Lawan-lawan politik PKI jelas senang meski ada yang kemudian menyesalkan Kenapa tidak dikorek keterangan di depan pengadilan? Di puncaknya ialah jeneral Soeharto yang memang memerintahkannya Jika Aidit diberi kesempatan bicara di pengadilan Maka dia akan mempunyai kesempatan untuk mengeberkan peran Soeharto dalam G30S Sebenarnya bukan sekedar menelan keterangan Syamdi Mahmiluk Sesuai dengan kepentingan Soeharto CS Jika ini berlaku maka skenario yang tersusun akan kacau Pada 4 Oktober 1065 ketika dilakukan penggalian jenasa Para jeneral di lubang buaya Maka disiapkan skenario yang telah digodok Kedalam badan intelijen militer Untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI